Intro Dalam rangka memeriakan hari ulang tahun tempat ibadah Tridharma TITD Giyokon Tianco yang kelima, Suhu Ahan kembali datang ke Pekan Baru untuk melakukan bakti sosial pengobatan spiritual gratis kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Pengobatan alternatif gratis ini berlangsung selama 3 hari dari hari Rabu 26 Juli hingga Sabtu 28 Juli 2023. Jadwal pengobatan alternatif ini berlangsung 2 kali dalam sehari yakni siang pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pada malam hari pukul 20 hingga selesai. Ketua TITD Giyokon Tianco Nata Hedinyo S.M.H. kepada Initi Viriau menyebutkan, Pengobatan alternatif gratis yang dilakukan TITD Giyokon Tianco bekerja sama dengan Suhu Ahan dari Bengkalis ini merupakan yang keempat kalinya digelar di TITD Giyokon Tianco di Komplek Perumahan Jondol Lama Blok 42 Pekan Baru. Kita malam ini adalah salah satu langkaian juga, lanjutkan langkaian memperingati hut TITD Giyokon Tianco Pekan Baru yang kelima. Jadi kita lanjut menghadirkan Rasul Wahan yang mana ini adalah yang keempat kali. Beliau hadir di Pekan Baru untuk membantu keluarga yang perlu spiritual misalnya Aku Rut dan Aku Puntur. Dan semoga keluarga Pekan Baru dan sekitarnya bisa memfaatkan memperkeni selama tiga hari. Dari tanggal berapa? Dari mulai dari hari ini, besok dan rusak. Selama tiga hari. Jam berapa saja Suhu Ahan buka apa waktu? Kita buka pagi jam 10 pagi sampai lebih kurang jam 1. Kita dilanjutkan dengan malam dari jam 8 malam sampai selesai. Ini gratis? Gratis. Kegiatan pengobatan alternatif ini selalu dinantikan oleh warga Pekan Baru. Terlihat saat ini TV Riau meliput langsung kegiatan ini. Ratusan masyarakat antusias mendapatkan pengobatan dari Suhu Ahan. Nata Hidinyo yang juga calon anggota legislatif DPRD Riau Dapil Rokan Hilir ini menghimbau masyarakat yang mengalami masalah gangguan kesehatan agar dapat memanfaatkan pengobatan alternatif dari Suhu Ahan tersebut. Dari TIT di Gio Kontian Cucu Ndolama Ferry Antoni Ini TV Riau mengabarkan.